Beginilah suasana pemakaman Kapten Lekrinopratama, salah satu karban tewas, jatuhnya pesawat Hercules C-130HS di Wamena, Papua minggu lalu. Almarhum yang bertugas di Satuan Radar 242 Tanjung Warari, biak meninggal bersama 12 klub pesawat yang berangkat dari TINIKA menuju Wamena. Hadir pada pemakaman tersebut Panglima Komando Pertahanan Udar Nasional Kohanupnas Marsma TNI Abdul Muiz, Wakil Bupati Tanah Laut Sukamta dan Lut Samsudinor, Lekol Penerbang Bambang Sudewo dan Dandim 1009 Perhari, Lekol Arhanut Haso Geres Patyo. Jasad anak ketiga dari empat bersaudara itu tiba di rumah duka Senin kemarin sekitar pukul 13 juta menggunakan ambulan dari Bandara Samsudinor. Setelah disemayamkan dan disolatkan di rumah duka di Komplek Kijang Mas, Sarang Halang, Plehari, jasad langsung dibawa ke makam pelawan bumi Tuntung Pandang. Upacara pelepasan jenajah di rumah duka dipimpin Inspektur Upacara Lekol Penerbang Bambang Sudewo. Panglima Kohanutnas Marsma TNI Abdul Muiz sesuai upacara pemakaman mengatakan, pihaknya ikut berdekat cita atas musibah yang dialami Kapten Lekrino Pratama dan kepada keluarga yang ditinggalkan, Panglima Kohanutnas mendoakan agar tabah dalam menghadapinya. Panglima Kohanutnas Marsma TNI Abdul Muiz sesuai upacara pemakaman secara militer, pemakaman dilanjutkan pihak keluarga dan seluruh kerabat, termasuk teman-teman almarhum saat bersekolah di SMAN Satu Kandangan, Hulu, Sengai Selatan. Almarhum meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yang masih berusia lima tahun dan sembilan bulan. Dari Tanah Laut, Bulkiusi Yunus melaporkan.